Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube aku Fenia Meliana Oke, untuk video kali ini Aku akan kasih tau Bocorkan Rahasia aku pake hijab Laser cut yang lagi kekinian Dan kalian mau tau Ini tampilannya seperti apa, kok bisa double Kayak gini, dan bisa ada di ujung Sini, pastikan kalian Nonton video sampai akhir Pastikan kalian sudah like dan Subscribe, oke langsung aja Kalian nonton Oke, kita masuk Di gaya yang pertama Untuk Tutorial jilbab Segi 4 yang Master cut, ingat ya yang Master cut, oke Kalian Bisa bagi jilbab Segi 4, bikin segitiga Kayak gitu ya Terus Kalau aku Mesti pake daleman Gitu ya, pake chiput Atau ninja Kayak gini Dan Menurut aku Kalian jangan Lepekin Kayak gini Karena ini Karena ini Karena ini gak oke banget kan Coba kalian lihat Wajah jadi Kejitan bulat Dan ini Kalau misalkan kayak gini Waduh Ini gak banget guys Jangan Jangan kayak gitu ya Oke aku kasih ujungnya Yang menurut kalian Pantes lah ya Kalau aku lebih suka ada ujungnya Yang ini Lebih sedap dipandangkan daripada yang tadi Oke Kalau misalkan kalian yang punya pipi cabi Tetap ke depanin ya Terus ini Kalian Pake Jarum mentul aja Ya Oke Jarum mentul kan Nah Ini Untuk yang Step pertama Ini yang paling simple Kalau kalian Buru-buru Mau ke pasar Gitu kan ya Buru-buru Mau buang sampah Atau ada tamu di depan Langsung Slop gitu kan Ambil Dikasih jarum mentul Langsung aja guys Kalian Selempang Kanan dan kiri Dan ini adalah Model yang Sering dipake Para Umat wanita Umat wanita Bagaimana sih Ngomongnya Jadi gitu aja Kanan kiri Sudah jadi deh Dan ini untuk Look yang pertama Oke Untuk yang look pertama Udah selesai Ini kita masih Tetap Model seperti ini ya Dan kalian Harus ingat Bahwa laser cut itu Yang dipanggalkan Adalah bagian yang bawah Pastikan mereka Melihat di bagian belakang Supaya modelnya Terlihat Model jilbarnya Bukan aku Terus guys Ini kalian Tarik salah satu Ya Tarik gini Salah satu Kalian bawa Langsung ke Atas Ya Bawa Ke atas Nah Kayak ini Pasin di bawah Biarkan ini Ada Gandul Gandul Ada Apa Rumbai-rumbai disini Kan ya Rumbai-rumbai sih Sisa kain lah Maksudnya ya Ke belakang gini Dan Kalian Kasih aja Langsung Jarum pentul Di tengah Oke Karena model ini Terlihat Sopan Gitu Dan ini juga Model yang udah lama sih Tapi masih sering digunakan Kasih aja ini Apa ya Rampiti Atau Bross Gitu kan Aku Bross aku gimana ya Tidak ada lagi Aku ganti ini aja ya Pake jarum pentul Sementara Jangan ditiru Jarum pentul Gini guys Kasih bross yang cantik Ya Mesti Keplok Gitu kan Jadi ini adalah Look yang kedua Oke Look yang kedua Sudah Tadi tinggal Pakein Dipakein Gross Gitu kan ya Untuk yang Look yang Ketiga Kalian tuh Sebenernya Ini tinggal Dimasukin aja Ke belakang Gini Yang tadi Sisinya Supaya Tidak ke depan Jadi ini Terlihat rapi Juga Di depan Ini juga Bisa cocok Untuk suasana Yang formal Atau yang nyantai Gitu Bisa tinggal Masukin Kedalam baju Gitu Supaya Dia tidak Kedepan Tapi Kalau kalian Yang Suka Depannya Tertutup Lebih panjang Nah Kalian Cocok Untuk Model Yang kedua Ini juga Cocok Buat Model Lebaran Gitu Ya Jadi ini Adalah Look yang Yang ketiga Dan untuk Yang keempat Kalian Buka Ini Tadi Sudah Tidak Di tengah Lagi Kan Ya Kalian Bisa Pakai Model Ala Malaysian Gitu Yang Sering Aku Pakai Ambil Salah Salah Satu Bagian Sisi Taruh Turus Tulang Titik Ini Terus Tekuk Sedikit Bawa Ke Samping Karena Ini Bahannya Cukup Tebal Kalian Bisa Ini Apa namanya Dia Lebih Diatur Itu Lebih Apa namanya Lebih Kaku Berbentuk Gitu Tidak Seperti Yang Kain Yang Halus Gitu Loh Apa Sipu Halus Gitu Loh Nah Ini Kalian Bisa Langsung Aja Satu Jarum Entul Gitu Kan Eh Ntar Cobot Karena Ini Dia Lebih Tebal Ya Kayaknya Jadi Aku Harus Extra Masangnya Nah Kayak Gini Dari Dalam Aja Karena Laser Cut Yang Aku Punya Ini Bahannya Lumayan Tebal Guys Gitu Maksudnya Aku Mau Ngomong Kayak Gitu Nah Ini Model Model Malaysian Yang Menjadi Favorit Aku Nah Ini Sampingnya Kalian Tinggal Kebelakang Aja Gini Tarik Kebelakang Kayak Gini Nah Kalian Tinggal Tarik Yang Bagian Ini Kesamping Kalau Kalian Gak Mau Apa Namanya Kayak Ribet Gitu Ngerasa Dia Jatuh Jatuh Derus Ya Kan Kalian Bisa Kasih Jarum Pentul Di Belakang Sini Aku Kasih Jarum Pentul Dulu Buat Yang Belakang Sini Tapi Kalau Misalkan Kalian Yang Punya Anak Kecil Masih Gendong Aku Tidak Saranin Untuk Pakai Jarum Pentul Ya Dikasian Kena Anaknya Atau Gendongannya Itu Berbahaya Kalau Pakai Jarum Pentul Di Pundak Nah Ini Model Malaysian Yang Sering Banget Aku Pakai Gaya Favorit Aku Ini Bisa Referensi Kalian Buat Gilbab Gaya Di Gilbab Segi Empat Dengan Laser Cut Karena Dia Masih Bisa Nonjolin Bagian Bawah Ini Loh Guys Nah Ini Adalah Model Yang Ke Empat Oke Yang Yang Kali Ini Adalah Sumber Model Yang Kelima Untuk Gilbab Tidak Usah Dilipat Jadi Segitiga Karena Aku Mau Nonjolin Yang Laser Cut Kalian Bisa Pakai Dibuat Di Bagian Ujung Ya Ini Aku Ambil Nih Di Bagian Ujung Gini Posisikan Kayak Gini Nah Aku Pakai Gini Kita Dirapiin Mulu Tampilannya Biar Pipinya Nggak Kelihatan Gitu Kan Nah Kalian Tinggal Kasih Jarum Pentul Aja Disini Oke Kita Lanjut Jadi Ini Udah Aku Meniti Aku Tadi Ambil Yang Untuk Ya Jadi Aku Mau Fokus Ambil Laser Cut Disini Oke Dan Kalian Tinggal Lurus Ini Aja Tarik Kebawa Terus Ya Kan Dia Akan Memanjang Bentuknya Akhirnya Seperti Pas Mina Tarik Ke Atas Nah Sampai Memutar Memutar Dan Ada Ujungnya Disini Aku Biarkan Di Belakang Terus Aku Kasih Pentul Pas Di Bagian Tengah Sini Tengah 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 Nah Ini Kelihatan Cantik Banget Gitu Loh Ya Kan Plaster Cut Itu Dipakai Ujungnya Gitu Kan Kelihatan Kayak Berenda Rendah Gitu Kan Dia Cakep Dan Ini Kalian Bisa Sesuaikan Panjang Kedepan Dan Jangan Khawatir Yang Belakang Ini Tetap Panjang Jadi Dia Segi Empat Tapi Jadi Seperti Oke Kalian Tetap Seperti Ini Ambil Sisi Sampai Kebawah Dan Ini Di Bawa Tidak Usah Ke Atas Ya Cukup Melewati Leher Saja Ini Dan Bawa Terus Sampai Dia Tembus Kesamping Nah Kayak Gini Guys Nah Kalian Sudah Menemukan Ini Dan Yang Bagian Depan Kalian Jadikan Satu Nah Ini Anak Lupa Ini Pokoknya Kalian Harus Merapikan Harus Menjadi Dua Simpul Nah Ketemu Seperti Ini Ini Cocok Buat Kalian Yang Lagi Pake Jazz Gitu Kan Atau Pakai Gamis Gamis Yang Lagi Bermotif Disini Mau Menimbulkan Motifnya Gitu Kalian Langsung Aja Ikat Kalian Buat Simpul Pita Gitu Kan Di Samping Sret Nah Oke Ini Di Samping Sini Kayak Gini Tercantik Kan Jadi Ini Ada Renda Rendanya Dan Ada Simpul Simpul Pita Untuk Satu Ini Adalah Bonus Buat Kalian Caranya Lipat Menjadi Dua Dua Bagian Gitu Kan Ya Dan Untuk Yang Di Belakang Aku Sengaja Lipat Itu Gak Simetris Jadi Aku Tumpuk Gitu Jadi Kayak Dilebab Yang Tumpuk Supaya Kelihatan Sarkat Di Balakang Ya Kan Jadi Ini Di Bagian Tengah Tetap Di Bagian Tengah Kayak Gini Kalian Bisa Ambil Cemiti Agak Panjang Sebelah Ya Guys Gimana Sik Gini Lingung Aja Oke Tanjangan Sebelah Intinya Wow Jangan Gini Banyak Kelihatan Pipi Jadi Ada Kujungnya Gitu Kalian Ambil Yang Rapi Terus Kalian Pentul Gitu Kalian Ambil Sisi Yang Panjang Itu Ke Atas Sini Dan Dia Memang Pendek Yang Sampai Ke Samping Banget Bawa Bawa Belakang Untuk Pastikan Garumnya aman Ya Tidak Melukai Siapun Nah Kalau Ini Kan Nanti Akan Ada Model Yang Ujung Ini Disini Jadi Kalian Masih Bisa Kelihatan Kalian Bisa Bawa Yang Samping Ini Kalau Mau Rapi Ditekuk Aja Biar Dia Ke Belakang Ini Dan Ini Biarkan Nah Seperti Ini Oke Ini Sebenarnya Bisa Kayak Modalnya Pas Mina Instant Ya Kan Kayak Gini Ini Menjuntai Gini Masih Menutupi Gata Yang Belakang Panjang Jadi Ini Bonus Buat Kalian Yang Tetap Stay Tune Sampai Video Akhir Jadi Ini Model Yang Ke Enam Untuk Bonus Kalian Ada 5 Model Dan Yang Satu Ini Bonus Buat Kalian Oke Kalian Suka Untuk Yang Mana Nomor Satu Nomor 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 Silahkan Kalian Komentar Di Bawa Dan Ini Bonus Untuk Kalian Untuk Para Viewers Para Subscriber Aku Tercinta Yeay Halo Guys Itu Tadi Adalah Tutorial Untuk Memakai Jilbab Raster Dan Untuk Kalian Yang Merasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Semua Teman Kalian Ke Social Media Kalian Pastikan Kalian Sudah Like Subscribe Dan See you On My Next Video Bye 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 Bye